Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenakan nama saya atas menjelajah-jelajah biasa dari kelas 10 IPS SMA momennya satu kali di dalam tengah akan mempresentasikan macam-macam kekuasaan beragam untuk para ahli Menurut jenuh kekuasaan negara itu diberikan di tiga Satu kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang Dua kekuasaan eksektif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang Termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap langgaran terhadap undang-undang Tiga kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan mengeluarkan negeri Menurut Montesby kekuasaan itu dibagi menjadi tiga Yaitu satu kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang Dua kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksekutif yaitu untuk melaksanakan undang-undang Tiga kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang Termasuk untuk mengadili setiap langgaran terhadap undang-undang Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya cenderah akan membawakan sebuah vlog tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen undang-undang dasar NRI 1945 Yang meliputi undang-undang dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan amandemen Perubahan amandemen undang-undang dasar 1945 ini Telah membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia Berikut ini akan dijelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen undang-undang 1945 Yang satu, sebelum amandemen undang-undang dasar 1945 Yaitu undang-undang dasar 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara Serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut Undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi Dan kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruh kepada MPR atau lembaga tertinggi Ada pun kedudukan dan hubungan antar lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tertinggi negara Menurut undang-undang dasar 1945 sebelum dia amandemen dapat diuraikan sebagai berikut A. Pembukaan undang-undang dasar 1945 Pembukaan undang-undang 1945 tidak dapat diubah karena di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Terdapat tujuan negara dan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia Jika pembukaan undang-undang 1945 ini dirubah maka secara otomatis tujuan dan dasar negara pun ikut berubah Yang kedua MPR Sebelum perubahan undang-undang 1945 Kedudukan MPR berdasarkan undang-undang dasar 1945 Merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat MPR diberi kekuasaan tak terbatas atau super power Karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR Dan MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang menetapkan undang-undang dasar atau GBHN Mengangkat presiden dan wakili presiden Yang ketiga itu MA Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA Adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencang Merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Yang keempat itu BPK Badan Pemerikasaan Keuangan Sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wawanang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Menurut undang-undang dasar 1945 BPK merupakan lembaga yang bebas dari mandiri Yaitu Yaitu pada pasal 23 ayat 5 undang-undang dasar tahun 1945 Menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara didasarkan Diadakan suatu badan memeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang hasil Pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Yang kelima yaitu DPR Tugas dan memenang DPR sebelumnya memakam mandemen undang-undang dasar 1945 Adalah memberikan persetujuan atas RUU pasal 20 ayat 1 Mengajukan rencana-rencangan undang-undang pasal 21 ayat 1 Memberikan persetujuan atas PERPU pasal 22 ayat 2 Dan memberikan persetujuan atas anggaran pendapatan dan belanja negara Yang keenam yaitu Presiden Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR Meskipun mendudukannya tidak naibkan akan tetapi untergeordnet Presiden menjalankan kekuasaannya pemerintahan negara tertinggi Yaitu concentration of power the responsibility upon the Presiden Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif atau eksekutif power Juga memegang kekuasaan legislatif atau legislatif power Dan kekuasaan yudikatif Yudikatif power Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar Tidak ada aturan mengenai batasan Batasan periode seseorang dapat menjaga sebagai Presiden Serta memekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatan Yang terakhir yaitu sesudah amandemen undang-undang 1945 Adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap undang-undang dasar 1945 Latar belakang tuntutan perubahan undang-undang dasar 1945 adalah Antara lain karena pada masa Orde Baru Kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Adanya pasar-pasar yang terlalu luwes Atau sehingga dapat menimbulkan mobilitas fir Serta kenyataan rumusan undang-undang dasar 1945 Tentang semangat penyelenggaran negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi Tujuan perubahan undang-undang dasar 1945 Waktu itu adalah menyempurnakan atau dasar mengerti tandaan negara Kedauluan rakyat atau HAM Pembagian kekuasaan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan apriasi dan kebutuhan negara Perubahan undang-undang 1945 dengan kesepakatan diantaranya Tidak mengubah pembukaan undang-undang 1945 Tetap mempertahankan sesusunan negara Atau taat struktur kesatuan atau selanjutnya Lebih dikenal sebagai negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial Sekian dari vlog saya, Chandra Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!